Shalom Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan, saya percaya akan jadi berkat untuk kita semua, judulnya adalah Masa, judul firmannya adalah Masa. Saudara ini berkenaan dengan manusia hidup melewati masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Masa lalu, masa yang sudah kita tinggalkan, kita gak bisa berbalik lagi, gak bisa diulangin lagi, itu masa lalu. Masa kini adalah dimana kita hidup sekarang ini, dan masa depan itu adalah masih misteri, kita belum melaluinya, suatu hari kita akan melaluinya. Ketika kita hidup di masa yang sekarang ini Bapak Ibu, tentunya sebagai manusia hidup kita tidak lepas dari berbagai banyak persoalan. Nah kadang persoalan itu memang berat, tetapi kadang kita tambah lama tambah merasa, kok aku gak bisa ya. Nah saya mau kasih tau saudara, sebetulnya kita hanya merasa tambah berat, tapi persoalannya tidak bertambah besar. Saudara garis bawah ini, yang menambah berat itu adalah beban dari masa lalu dan beban dari masa depan. Dimana masa lalu itu akan selalu menghasilkan penyesalan, kejengkelan, kekhawatiran. Ah, kalau seandainya dulu aku gak begini, tentu hari ini aku gak begitu, seperti itu kira-kira. Itulah masa lalu yang selalu menambah beban kita dengan menimbulkan penyesalan dan kejengkelan dan kemarahan. Nah masa depan juga membebani kita dengan segala ketakutan dan kekhawatirannya saudara. Aduh gimana nih kalau hari ini begini, nanti ke depan gimana dong? Itu aku takut, aku khawatir nih. Saudara, beban masa lalu itu dan masa depan ini ternyata membuat masalah kita yang kita hadapi di masa kini itu semakin berat. Suatu hari, suatu hari Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Mereka keluar. Waktu bangsa ini tidak lama keluar dari Mesir saudara, Firaun berubah pikiran. Dia memerintahkan prajurit dan kereta kudanya untuk mengejar bangsa Israel yang keluar dari Mesir ini. Bangsa ini dikejar saudara. Di belakang adalah tentara Firaun dengan keretanya sampai mereka di depan Laut Tebrau, jalan puntu. Hari itu bangsa ini punya masalah besar. Bahwa mereka tidak bisa kemana-mana. Di depan kereta yang mengejar mereka, di depan jalan puntu laut yang begitu besar. Nah hal ini ditambahin lagi dengan beban masa lalu dan beban masa depan. Di mana mereka menyesal dan mereka khawatir. Seperti apa kita akan lihat di dalam keluaran 14 ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apa yang engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Next. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Mereka dibebani oleh penyesalan masa lalu. Ah, bodoh bener kita ini ikut Musa keluar dari Mesir ini. Ah, seandainya aku tidak keluar dari Mesir, tentu tidak dapat masalah pada hari ini. Aduh Musa, Musa kenapa sih? Kita menyesal deh kamu kembak kita keluar dari Mesir. Lihat kamu, hari ini di belakang tentara di depan laut. Itu penyesalan di masa lalu. Dan juga kekhawatiran di masa depan. Perhatikan, kita lihat ayatnya lagi yang tadi. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir. Perhatikan, daripada mati di padang gurun ini. Waktu mereka ngomong begini, mereka masih hidup, Bapak sudah mati. Masih hidup, tapi mereka khawatir ke depan mereka akan mati, saudara. Bapak Ibu, ini adalah satu gambaran bahwa Masa lalu selalu menghimpit kita, membebani kita dengan penyesalan-penyesalannya. Sedangkan masa depan juga beban untuk kita. Dengan segala kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Suatu hari Agus punya problem. Bahwa temannya yang pinjem duit sama dia gak bisa mulangin. Satu tahun yang lalu dia pinjemkan uang kepada temannya. Dan uang itu adalah uang untuk membeli rumah. Karena Agus ini baru menikah, saudara. Tapi karena itu teman baiknya dikasih pinjem. Dan temannya ngomong, satu tahun Gus, aku pulangin sama kamu. Hari itu lepas sudah satu tahun, dan temannya Agus bilang bahwa Gus sore belum bisa kembaliin. Sebulan ditunggu gak bisa dua bulan. Sampai setengah tahun lagi, satu setengah tahun uang itu belum kembali. Agus punya problem. Masalah nih. Ditambah lagi dengan penyesalannya akan masa lalunya. Seandainya dulu aku ingat kata istriku, tidak usah pinjemkan uang itu. Tentu hari ini gak ada masalah seperti ini. Aduh, begitu bodohnya aku. Kenapa sih aku setahun yang lalu bisa pinjemkan uang ini. Padahal ini uang untuk beli rumah loh. Kepada temanku ini. Aku emang bodoh, 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 bodoh. Itu beban masa lalu yang menghasilkan penyesalan. Ditambah lagi, kekhawatiran lagi. Agus tentang masa depannya. Aduh, gimana dong berarti ke depan mau beli rumah pakai apa? Masa ngontrak terus. Uangnya gak... Aduh, kembali gak ya uangnya ya? Aduh, seandainya uang itu gak dikembaliin. Gimana dong? Cemas, cemas, cemas. Saudara, bukankah itu yang sangat relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Seringkali kita punya masalah memang. Tapi tambah berat lagi. Bukan masalahnya tambah besar. Ya karena itu tadi. Beban dari masa lalu, beban dari masa depan menghimpit kita. Masa lalu menghasilkan penyesalan, kejengkelan, kemarahan. Masa depan menghasilkan kekhawatiran dan ketakutan. Suatu hari Yusuf masuk penjara. Problem masuk penjara. Yusuf bisa saja bebannya di penjara itu tambah berat lagi. dihimpit oleh penyesalan masa lalu dan ditambah kekhawatiran akan masa depan. Beban masa lalu. Beban masa lalunya begini. Aku yang sedang mengembalakan domba. Pasti aku tidak akan dimasukkan ke sumur dan dijual sebagai budang. Atau begini juga penyesalannya. Aduh, seandainya aja aku gak tolak ajakan istri potifar. Pasti aku gak masuk penjara. Ah, seandainya aku waktu itu, kemarin itu. Aku terima aja ajakan istri potifar untuk berselingkuh. Ya, dosa sih dosa. Tapi toh minimal aku gak di fitnah masuk penjara. Bisa. Yusuf bisa saja. Dibebani dengan penyesalan masa lalu seperti itu. Atau kemudian ditambahin lagi. Sudah di penjara, dia khawatir akan masa depannya. Waduh, di penjara. Terus gimana dong dengan mimpi-mimpi Tuhan yang katanya aku mau jadi pemimpin. Gimana dong hari ini aku di penjara. Masa depanku gimana? Seterusnya bagaimana? Saudara, hal itu bisa menghimpit Yusuf. Sehingga bebannya tambah besar. Tapi kita akhirnya melihat bahwa Yusuf adalah orang yang tidak pernah terpenjarakan oleh masa lalu dan masa depannya. Hal itu dapat kita ketahui ketika kita melihat di dalam Alkitab pada kejadian 50 ayat yang ke-20. Ini adalah Yusuf ketika berkata kepada kakak-kakaknya. Ketika ayahnya sudah meninggal dan dia sudah jadi orang nomor dua di Mesir. Kita lihat di dalam kejadian 50 ayat yang ke-20. Jadi kakaknya ini sebelum ayat ini, kakaknya ngomong, Yusuf, sebelum papa mati, papa pesen lo, kamu gak boleh balas dendam lo. Sebetulnya itu rekayasa saja Bapak Ibu. Karena mereka takut Yusuf akan balas dendam. Tapi kemudian Yusuf ngomong sama mereka, Memang kamu telah merekar-rekakan yang jahat terhadap aku. Maksudnya kejadian berapa tahun yang lalu. Dimana kakak-kakaknya sudah menjual, memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Menjual Yusuf sebagai budak. Perhatikan, tetapi Allah telah merekar-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan yang seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Yusuf begitu memahami, bahwa dia tidak perlu menyesal untuk masa lalunya. Dan tidak perlu takut akan masa datangnya. Masa yang akan datang. Yusuf begitu memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan untuk masa lalunya. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Yusuf sangat memahami, bahwa dari dulu, dari masa lalunya. Waktu dia di sumur, Allah sudah turut bekerja. Untuk merekar-rekakan yang tidak baik. Yang dikerjakan saudaranya. Untuk menjadi satu kebaikan. Di masa yang akan datang. Dimana dia akan menjadi orang nomor dua di Mesir. Dan memelihara satu bangsa yang besar. Bapak Ibu. Kita tidak bisa memisahkan masa lalu kemudian kita menyesalinya. Kita tidak bisa memisahkan masa lalu sendiri. Sekarang sendiri, masa depan sendiri. Tidak bisa saudara. Itu adalah satu kesatuan. Dimana Allah turut bekerja sejak dari masa lalu kita sampai masa depan kita. Allah yang tidak berubah. Allah yang menyertai Yusuf ketika di dalam sumur dijual sebagai budak. Dan Allah juga yang menyertai Yusuf ketika di penjara. Katakan amin. Masa lalu tempat kita belajar dengan segala kesalahannya. Masa untuk menjadikan kita lebih bijak di masa kini dan masa yang akan datang. Masa lalu tempat kita mengingat perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dimana dia selalu tolong kita. Untuk memberi kekuatan modal ketika kita menghadapi masalah di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Kalau orang menyesal masa lalu, takut pada masa lalu, takut pada kegagalan masa lalu. Saya ngomong begini Bapak Ibu. Kadang, kegagalan masa lalu kita menjadi penghambat untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Saudara tahu Thomas Alva Edison. Itu dia nemukan lampu pijar. Itu pada percobaan yang hampir ke seribu kalau saya gak salah baca. Coba kalau dia terintimidasi dengan masa lalunya. Gagal pertama, gagal kedua, gagal sepuluh. Pasti berhenti. Dia akan berpikir, ah gimana gagal terus. Sekarang juga gagal, kedepan juga gagal. Bahaya. Ketakutan kegagalan masa lalu, membayangi kita untuk terus kita moving on, move on saat ini. Untuk tetap mencoba-mencoba. Orang berhasil itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Orang yang berhasil itu adalah orang yang tidak pernah takut dengan kegagalan. Kegagalan adalah anak tangga yang paling nomor satu. Untuk membawa dia sampai ke anak tangga yang ke seribu. Berikan tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Paulus juga. Masa lalunya begitu kelam. Dia adalah pengejar orang Kristen. Dia tukang tangkap orang Kristen. Dia kejar yang pengikutnya Yesus. Tapi suatu hari dia dipakai Tuhan untuk jadi saksinya. Yang menarik adalah sebelum Paulus dibakai Tuhan, hidupnya enak. Dia orang Ibrani tingkat elit. Uang makan gak bingung, nyaman semua. Dia muridnya Gamaliel. Tapi waktu dibakai Tuhan, hidupnya sungguh susah. Bahkan di beberapa kitab Korintus dia dikatakan, Aku di penjara, kapalku karam. Sering aku tidak makan, sering aku dipukuli, didera beberapa kali pukulan. Itu hidup Paulus. Jadi waktu dia dipakai Tuhan melayani, hidupnya sulit. Ini problem. Dan Paulus juga bisa saja terintimidasi oleh masa lalu dan masa depannya. Bisa saja dia mikir begini. Aduh, seandainya dulu aku gak begitu jahat. Tentu hari ini waktu aku melayani hidupku juga gak susah begini. Ini pasti hukuman untuk masa laluku. Aku suka kejar orang Kristen. Atau bisa juga begini, ngomong. Seandainya aku ikut Tuhan sudah sejak dari dulu, Pasti lebih mudah. Pantesan kemarin berdoa tiga kali. Untuk penyakit mataku disembuhkan. Gak dijawab sama Tuhan juga. Pasti ini adalah masa laluku. Aku menyesal. Bisa seperti itu. Atau bisa juga dibayangi kekhawatiran masa depan. Wah, entar kalau aku saksi tentang Tuhan, orang percaya gak ya? Loh, saudara harus mengerti. Kalau Petrus dan murid-murid yang lain jadi rasul bersaksi tentang Tuhan, Orang gampang percaya. Karena orang melihat dari dulu mereka memang murid Yesus. Tapi kalau Paulus yang ngomong, berbeda. Karena orang ngerti. Lah, kan musuhnya Tuhan. Hari ini memberitakan Tuhan. Ah, pasti jebakan ini. Orang gak mau denger. Dia bisa. Kekhawatiran di masa depan. Aduh, gimana dong? Ntar gue jadi saksinya. Apa yang mesti gue omongin? Dulu gue berbuat begini. Itu selalu seharusnya menghantuinya. Sehingga dia tidak bisa maju move on. Tapi ternyata, Paulus juga seperti Yusuf. Dia tidak orang yang tidak pernah terintimidasi oleh masa lalu dan masa depannya. Dan hal itu dia katakan di dalam Filipi 3, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah ada di belakangku masa laluku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku masa depanku. Katakan amin dulu, Bapak Ibu. Sehingga kamu lihat. Bapak Ibu lihat. Dia jadi seorang rasul yang hebat. Tahun 88, saya masuk penjara. Di penjara, problem untuk anak muda seperti saya. Disitu saya dipukulin terus, disiksa terus tiap kali interogasi, saudara. Berhari-hari. Sehingga kalau malam itu polisi, saya sudah kedengaran suara kerincing-kerincing, saya pasti ngomong, habis nih gue. Itu berat untuk saya. ditambah lagi penyesalan akan masa lalu. Seandainya dulu aku ikut omongan papa mama, seandainya aku gak nakal, tentu aku gak di penjara hari ini. Terus saudara, menyalahkan diri sendiri. Terus. Aduh goblok banget sih. Ngapain saya nakal seperti ini? Itu masa lalu menghasilkan penyesalan, rasa jengkel, marah. Dan ditambah lagi kekhawatiran masa depan. Waduh. Ntar gimana dong keluar dari penjara ini? Siapa yang mau percaya orang yang sudah pernah di penjara? Nanti aku kerja gimana dong? Itu menghantui saya terus saudara. Menghantui saya terus. Sehingga akhirnya udah punya beban, udah punya masalah di penjara, tambah berat lagi, terintimidasi oleh penyesalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Tapi hari ini saya mengerti. Bahwa masa lalu adalah tempat kita belajar dengan segala kesalahan kita. Untuk kita lebih baik hari ini, untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu setuju gak hari ini? Suatu hari seorang petinju, tiga minggu lagi dia akan berhadapan dengan musuh paling beratnya. Jadi dengan musuhnya ini, dia sudah sering bertanding dan daripada menangnya banyak kalahnya gitu saudara. Tiga minggu lagi dia mau ketemu lagi. Apa yang dia lakukan? Dia mulai memutar ulang rekaman-perkaman pertandingan dia di masa lalu dengan musuhnya itu. Dan disitu dia belajar, dimana letak-letak dia kesalahan sehingga dia kalah, dia belajar-belajar. Sehingga pengalaman pertandingan masa lalunya dimana dia kalah, itu menjadi modal. Bahwa di masa yang sekarang dan masa yang ke depan, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Bapak Ibu, jangan pernah menyesal dengan masa lalu kita. Itu tempat kita belajar dan Tuhan izinkan kok. Bukan cuma Tuhan izinkan, Dia ada di tempat itu. Dia yang ngerti kekuatan kita, saudara. Dan akhirnya, di sebelas menit yang terakhir ini, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat apa dong yang seharusnya kita lakukan dengan masa lalu dan masa depan kita. kita lihat dari Daud apa yang dia lakukan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 17, ayat yang ke-34, saya undang semua pemain musik untuk maju ke depan. Suatu hari, bangsa Israel diintimidasi oleh Goliat, orang Filistin. Saul dan kakak-kakaknya Daud yang adalah prajurit sudah tidak berani lagi menghadapi Goliat. dan pada hari itu, Daud kebetulan mengantarkan bekal makanan untuk kakak-kakaknya. Dia melihat semua itu dan akhirnya dia menawarkan diri untuk melawan Goliat. Saul ngomong begini pada ayat sebelumnya, tapi tidak usah dilihat. Kamu tidak bisa menghadapi dia. Dia begitu besar, kamu kecil. Dan dia sudah dari kecil terlatih untuk jadi prajurit. Kamu gembala. Daud tidak bisa. Mari kita lihat, Daud tetap ngomong, enggak, aku mau menghadapi Goliat ini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Dia mulai mengingat masa lalu perjalanannya dengan Tuhan. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, next 35, Maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap jangkutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Next. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatan itu. Karena ia telah mencemohoh barisan daripada Allah yang hidup. Yang terakhir, yang menjadi perenungan untuk kita semua. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud menjadikan masa lalunya adalah sebuah memori, di mana dia berjalan bersama Tuhan menghadapi banyak masalah. Di mana Tuhan selalu melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Dan hal ini menjadi modal. Pengalaman akan pertolongan Tuhan di masa lalu menjadi modal untuk menghadapi masalah yang sekarang ini di depannya adalah Goliat. Dan untuk menghadapi masalah yang akan datang yang lebih rumit lagi dari Goliat. Bagaimana dia bermusuhan dengan Saul dan bagaimana dia bermusuhan dengan anak-anaknya. Dengan Goliat, satu hari selesai. Dia bermusuhan dengan Saul, berbulan-bulan tidak selesai. Tapi rupanya Daud memakai masa lalunya sebagai modal untuk menghadapi masalah di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Karena masa lalu itu dia diingatkan bahwa Tuhan selalu melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Dan Tuhan akan melepaskan dia juga di tangan Goliat pada hari ini. Bapak-Ibu, coba engkau ingat. Sebutkan, di mana Tuhan tidak pernah menolong engkau. Mengapa engkau khawatir hari ini ketika menghadapi masalah? saya punya masalah banyak sekali saudara. Setiap kali saya melalui masalah yang berat, kita ngobrol, saya ngomong dengan istri, mah, agak berat ini. Istri saya ngomong begini, Pah, Papa ingat gak 12 tahun yang lalu? Berat mana dengan ini? Berat 12 tahun yang lalu. Tuhan tolong gak? Tolong. Aduh. Pah, Papa ingat gak 5 tahun yang lalu? Masalahnya berat loh. Tapi Tuhan tolong loh. Aduh Bapak-Ibu, begitu saya mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu, rekam jejak perjalanan saya dengan Tuhan, saya jadi kuat. Masalah yang begitu besar yang saya hadapi saat itu, rasanya jadi kecil sekali. Karena saya perbandingkan masalah itu, masalah itu bukan dengan saya, tetapi dengan Tuhan, yang lebih besar dari masalah itu. Makanya, Daud Nek melawan Goliat bukan karena nekat, karena dia melihat kecil, karena dia memperbandingkan Goliat dengan Tuhan yang pernah menolongnya di masa lalu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini kesalahan kita adalah, kita tidak pernah ingat akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Sehingga iman kita kecil, ketika kita menghadapi masalah, di masa yang sekarang ini. Dan kita selalu takut, khawatir akan masa depan. yang terakhir, pangkot batiga et yang kesebelas. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan awal-alah. Dari awal, dari masa lalu mereka, sampai akhir nanti masa depan mereka, kita tidak pernah memahami pekerjaan Allah. Kita tidak pernah menyadari bahwa dia telah merekar-rekakan apa yang tidak baik di masa lalu kita. Direkar-rekakannya menjadi satu kebaikan untuk masa depan kita. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk membuat suatu kebaikan. Petrus, masa lalunya seorang penangkap penjala ikan. Di tangan Tuhan, masa depannya adalah penjala manusia. Enggau lihat Yusuf, masa lalu dia adalah seorang remaja di rumah bapaknya, anak yang dimanja. Hanya seorang remaja yang masuk ke sumur, dijual sebagai budak. Hanya seorang remaja yang divitnah dan tinggal di penjara. Tetapi di tangan Tuhan, masa depannya adalah seorang pemimpin, orang nomor dua di Mesir, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hari ini, kita hidup di masa yang sekarang ini. Move on. Move on. Jangan sampai kita berhenti karena beban masa lalu, penyesalan, ketakutan, kegagalan. Move on. Maju. Karena dengan mencoba lagi, jangan takut gagal. Ada Tuhan. Coba lagi. Coba lagi. Sampai engkau berhasil. Dan saya percaya, dia adalah Tuhan untuk masa lalu kita, masa sekarang, dan masa yang akan datang. mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.